Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Siang Hari Ini Nats Bacaan Kita Siang Hari Ini Adalah Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada Hari Ini Haruslah Engkau Perhatikan Tertulis di dalam kitab ulangan 6 ayat 6, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, Hai Orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah Nenek Moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, Hai Orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat di atas terambil dari kitab ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Pengingat Yang Tampak. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Simpanlah Alkitab di dalam hati Anda bukan di atas rak. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Semakin banyak orang mendapati bahwa penggunaan pedometer alat penghitung jarak perjalanan dengan menghitung jumlah langkah yang diambil, membantu meningkatkan olahraga harian. Penghitung langkah itu merupakan pencatat sekaligus motivator bagi mereka. Dengan mengetahui jumlah langkah, mereka menjadi terdorong untuk lebih sering berjalan. Seorang wanita, yang memiliki target berjalan 10 ribu langkah setiap hari, mulai memarkir kendaraannya agak jauh dari tempat kerjanya dan melakukan lebih banyak tugas yang membutuhkan gerak aktif. Kesadarannya terhadap pedometer membantunya mengubah gaya hidup. Pengingat yang dapat terlihat juga penting dalam perjalanan kita bersama Kristus. Ketika Allah memerintahkan bangsa Israel supaya menyimpan perintahnya di dalam hati, dia juga memberi tahu untuk membuat pengingat yang kelihatan akan firmannya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang didahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 8 dan ayat 9 Tujuannya bukan untuk menambah dekorasi, tetapi agar terjadi pembebasan rohani, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat-ayat yang ditulis di pelakat, Kartu pengingat, atau kalender dapat membuat fokus kita tertuju kepada Allah sepanjang hari. Pengingat akan Kristus dan firmannya yang kelihatan ini akan menguatkan langkah kita untuk menaatinya. Apa yang dimaksud oleh pernyataan iman? Pernyataan iman adalah rangkuman kepercayaan dasar yang diyakini oleh sekelompok individu, gereja, atau pelayanan. Pernyataan tersebut mengutarakan kebenaran-kebenaran penting yang mengarahkan langkah praktek maupun kepercayaan. Kadang pernyataan iman dijuluki sebagai pernyataan doktrin atau pernyataan keyakinan. Orang percaya di segala abad telah membuat pernyataan yang dihafalkan. Salah satu pernyataan mula-mula kita temukan dalam ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah, Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Kasihilah Tuhan, Allahmu, Dengan segenap hatimu, Dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Apabila engkau sedang dalam perjalanan, Apabila engkau berbaring, Dan apabila engkau bangun. Pernyataan ini dikenal orang Yahudi sebagai Tsema, Dan adalah dasar dari semua perintah Allah. Pernyataan ini mengungkapkan kesatuan Allah, Kedaulatan Allah, Dan keutamaan melayani Allah, Kesepuluh perintah Taurat, Juga merupakan salah satu bagian dari pernyataan iman mula-mula. Sebuah pernyataan Kristen mula-mula ditemukan dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4, Dan sekarang, Saudara-saudara, Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, Oleh Injil itu kamu diselamatkan, Asal kamu teguh berpegang padanya, Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Sesuai dengan kitab suci, Bahwa ia telah dikuburkan, Dan bahwa ia telah dibangkitkan, Pada hari yang ketiga, Sesuai dengan kitab suci, Pernyataan iman ini menyatakan pokok keyakinan beriman pada Kristus, Pernyataan ini menjadi pusat keyakinan yang dibutuhkan bagi persekutuan dan kesatuan dalam iman. Di dalam gereja mula-mula, Pengembangan berbagai pernyataan iman dipicu oleh munculnya guru-guru palsu. Pernyataan iman yang terlalu sederhana dan kurang mendetil dapat menimbulkan penyimpangan dalam doktrin dan dalam praktek, Dimana ajaran sesat muncul. Para pemimpin gereja mendalami alkitab dan mengesahkan keyakinan-keyakinan utama gereja. Proses ini dapat kita temukan dalam kisah para rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat 29, Ketika beberapa guru mengajar bahwa orang non-Yahudi harus disunat supaya selamat. Para rasul dan penatua di Yerusalem mengadakan pertemuan untuk membahas isu ini, Dan kemudian menerbitkan surat bagi gereja-gereja yang menetapkan bahwa pemeliharaan hukum Taurat bukan syarat keselamatan, Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman nisia, dan beberapa lainnya juga terbit sebagai respon terhadap penyesatan yang terjadi. Pada zaman ini, sebagian besar pernyataan iman ditemukan berurutan berdasarkan topik serta pokok yang dibahas. Beberapa topik penting yang ditangani dalam pernyataan iman Kristen adalah, Bibliologi, Doktrin tentang Alkitab, Teologi, Doktrin tentang Allah, Antropologi, Doktrin tentang Manusia, Hamartiologi, Doktrin tentang Dosa, Kristologi, Doktrin tentang Kristus, Soteriologi, Doktrin tentang Keselamatan, Penematologi, Doktrin tentang Roh Kudus, Eklesiologi, Doktrin tentang Gereja, Eskatologi, Doktrip tentang Masa Depan. Pada tiap kategori ini ditemukan beberapa subkategori, dan setiap gereja mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenainya. Terkadang pernyataan iman ditulis secara sederhana sehingga mengizinkan perbedaan yang cukup besar, dan kadang pernyataannya sangat mendetil, guna membatasi keyakinan dan praktek yang diizinkan. Sejarah gereja telah memberi contoh bahwa semakin umum dan ambigu pernyataan imannya, semakin besar kemungkinan munculnya ajaran sesat. Sejarah juga menyatakan bahwa sedetil apapun pernyataan imannya, jika tidak dikenal dan ditaati jemaatnya maka tidak akan berguna. Pada masa lampau, adalah kebiasaan jika jemaat gereja hafal pernyataan iman dan katekisasi, sehingga mereka memiliki dasar yang kuat ketika menimbang ide baru. Pada zaman ini, lebih banyak ambiguitas serta ketidaktahuan tentang doktrin. Sebagian besar umat Kristen akan kesulitan menjelaskan kepercayaan mereka secara mendalam, dan hasilnya adalah gado-gado, kepercayaan yang kadang saling bertentangan. Firman Allah menghimbau Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Himbauan ini dimaksud supaya kita menguji kesesuaian segala sesuatu dengan firman, supaya kita tahu apakah sebaiknya kita menerima atau menolaknya. Inilah yang memicu berbagai pernyataan iman pada masa lalu, dan hal ini juga membantu kita mempertajam kepercayaan kita pada masa kini. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!